Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. Kabar gembira bagi para guru honorer di Banjarmasin. Pada 2021 nanti pemerintah daerah menaikkan insentif mereka sebanyak 200 ribu rupiah. Saat ini tenaga pendidik non-PNS di sekolah negeri itu hanya mendapat honor 1 juta rupiah per bulannya. Kepastian kenaikan setelah pengajuan anggaran untuk tahun depan oleh Dinas Pendidikan Kota disetujui pihak DPRD. Perjuangan guru honorer untuk perbaikan kesejahteraan ekonomi perlahan membuahkan hasil. Pada 2021 nanti pemerintah kota Banjarmasin bersama DPRD menaikkan insentif mereka dari 1 juta rupiah menjadi 1 juta 200 ribu per bulannya. Kenaikan 200 ribu itu diperuntukkan kepada tenaga pendidik non-PNS yang mengajar di sekolah negeri saja. Penambahan itu kemarin di Paku Anggaran itu adalah kenaikan, disepakati di Dewan, itu kenaikan guru honorer. Insentif guru honorer itu tahun depan akan naik 200 ribu per orang. Kalau dari 1 juta kan jadi 1 juta 200. Itu disepakati semua ngutat Dewan. Bahkan kami waduh siap. Itu masuk puluhan K2. K2 kalau sudah sampai bataskan nanti kita pedungnya ya. Tapi kita kemarin anggarkan semuanya insya Allah. Bagaimana Pak? Bagaimana honorer itu Pak? Totalnya hampir 2 ribu per apa gitu lah Pak. Naiknya upah guru honorer dilakukan secara bertahap, sesuai kondisi keuangan daerah. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali berharap Pemko dapat memperjuangkan status mereka sebagai PNS. Cuma disebabkan kita menyesuaikan dengan APBD kita ya, dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi kita bertahap-tahap. Ya kalau memang kita bisa menaikkan 200 ribu ya subuh Alhamdulillah. Nanti kita pertimbangkan nanti di perubahan. Maksud kita honor-honor daerah itu segera diangkat ya. Sehingga alokasi dana anggaran gajinya dia itu dibebankan di APBN. Melainkan di AO ya. Nah kalau memang kita misalnya masih membebankan honor, berarti kan beban-beban anggaran daerah. Anggaran untuk penambahan insentif guru honor yang diajukan Dinas Pendidikan Kota sebesar 2,6 miliar rupiah. Untuk 1.400 lebih, guru kontrak di SD dan SMP negeri yang ada di Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Suhardian, Ainews melaporkan. Sampai jumpa.